Telah menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Indra Girilir melalui Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan, di mana setiap pasukan penghebar bendera yang telah sukses melaksanakan penghebaran bendera akan diberi reward berupa karya wisata edukasi. Di tahun 2019 ini, pasukan penghebar bendera melakukan gunjungan industri ke pusat penghalang kelapa sawit musim grup yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kedatangan pasukan penghebar bendera merah putih Kabupaten Indra Girilir tersebut disambut langsung oleh CEO PT Musimas dan langsung diberikan edukasi tentang produk kelapa sawit serta apa saja yang dapat diolah sebagai turunan kelapa sawit tersebut. Kepala Dinas Par Porabud, Inhil Junaidi Ismail mengatakan karya wisata edukasi tersebut merupakan bentuk reward kepada pasukan penghebar bendera yang telah sukses melakukan tugas pada perhelatan HUD RI ke-74. Dengan melakukan karya wisata ke pusat pengholaan kelapa sawit tersebut, diharapkan para paskibra dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang pengholaan kelapa sawit serta turunannya. Di sini kami diterima oleh pihak manajemen dan bukan hanya kami sebagai tamu, kami merasa di rumah kami sendiri karena pada saat ini anak-anak kami sudah diberikan pengetahuan tentang industri turunan kelapa sawit yang diproses dengan standar yang cukup tinggi. Jika selama ini pengetahuan kita semua berkaitan dengan sawit, hanya CPU khususnya kita yang di tempat di depan yang dikirim, Ternyata CPU dari turunan salu itu luar biasa Lebih 80 jenis produk yang sudah dapat kami ketahui dari PT Musimas Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena ini sangat bermanfaat kepada anak-anak kami Sementara itu CEO PT Musimas, Julius mengucapkan terima kasih kepada Pemkap Inhil Telah menghadirkan para paskibra untuk berkunjung ke perusahaannya Kedatangan pasukan paskibra Inhil tersebut diharapkan dapat mengetahui produk olahan kelapa sawit selain minyak goreng Ya, Musimas sangat berterima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk anggota paskibraga mengunjungi PT Musimas Ini merupakan satu pembangunan dari kami juga bisa menerima anak-anak paskibraga berkunjung di PT Musimas Untuk melihat industri dari kelapa sawit Seperti kita sampaikan bahwa kelapa sawit bukan hanya minyak goreng Tetapi banyak produk yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit Dengan kunjungan ini kita harapkan anak-anak memiliki motivasi untuk bisa bertembang ke depan Terima kasih Dari Sumatera Utara, Popi Andriko dan Anto Banjar melaporkan untuk Gemilang Televisi Dari Sumatera Utara, Popi Andriko dan Anto Banjar melaporkan untuk Gemilang Televisi